Ya sebelum saya menyampaikan penjelasan atau uraian kebenaran firman Tuhan yang saya persiapkan tapi dulu saya menyampaikan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dan terima kasih kepada Panitia khususnya juga kepada yang saya hormati Bapak Kangolukito dari Yayasan dan Bapak Pendeta Ray Barley sebagai ketua STIA juga kepada sesepu kita termasuk perintis yang saya terus terang kagumi sejak pertama kali bertemu beliau sampai saat ini Bapak Pendeta Daniel Jonathan serta semua para dosen baik yang masih sebagai dosen di sana dengan kesetiaan dan perjuangan Bapak Ibu sekalian juga mereka yang ditugaskan Tuhan di tempat lain serta para alumni yang adalah makota kita makota kampus makota STTIA yaitu para alumni sungguh memang terharu lebih sulit menahan diri untuk berkata-berkata vulgar tetapi harus menahan diri memang berbicara sambil menahan diri itu susah tapi sekali lagi terima kasih mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada pembacaan dan perenungan kebenaran firman Allah yang bertajuk Haus Bertilogia di tengah tanah yang kering di tanah yang kering dan tandus Bapak Ibu kita sekarang berada di zaman dimana kekeringan dan ketandusan tidak hanya berkenaan dengan tandus dan keringnya dunia dalam banyak faktor tetapi yang paling utama yang kita tahu bersama keringnya spiritualitas di tengah kemajuan peradaban tandusnya spiritualitas di tengah-tengah kemajuan teknologi dan juga science and technology Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini tajuk kita atau tema kita Haus Bertilogia di tengah di tanah yang kering dan tandus kita akan membaca kebenaran firman Allah yang tertulis dalam Masmur 63 ayat 1-4 demikian firman Tuhan Masmur Daud ketika ia berada di Padanggurun Yehuda Ya Allah engkau lah Allah ku Ya Allah engkau lah Allah ku aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair dari sinilah judul kotbah saya diekspos demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kemuliaan kekuatanmu dan kemuliaanmu sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup dan bibirku akan memegahkan engkau demikianlah aku mau muji engkau seumur hidupku dan menekan tanganku demi namamu sebenarnya sampai ayat 11 tapi waktu dan saya meyakin Bapak Ibu sekalian sudah akrab dengan teks ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita mulai dengan pendahuluan ya sejak kita meninggalkan kampus bukan karena diusir tapi diwisuda bukan karena disangsi ya meninggalkan kampus tapi memang telah berakhir dengan baik melalui prosesi wisuda dan sampai saat ini kita semua bukan hanya teman-teman alumni saya pikir kita pernah hidup bersama di tempat yang sama pada waktu yang sama di sekolah yang sama dengan pergumulan yang sama ya sebagai student sebagai lecturer saya pikir sama-sama kita sama-sama susah kok naik turun gedung naik turun ada pendaki sama-sama juga lah saya pikir gak ada yang berbeda hanya berbeda perasaan mungkin ya kita sudah mengadakan perjalanan yang saya sebut dengan spiritual journey and ministerial journey kita sudah mengadakan perjalanan jauh ada yang sudah setahun dua tahun, lima tahun, dua puluh tahun yang menjadi teman saya dua puluh tiga tahun ya dan Bapak Daniel sudah dua puluh enam, dua puluh tujuh tahun ya itu satu perjalanan panjang ada yang baru berjalan ada yang telah menempuh perjalanan panjang ada yang sangat panjang dan terus sibuk bahkan sangat sibuk sangat lelah seperti Ibu Elisa katakan tadi ya wajar memang lelah memang kita mesin yang gak lelah itu mesin ya jenuh bahkan maybe maybe ya jenuh kering mungkin juga ada saat-saatnya mengalami kekeringan karena kesepian kekeringan kekeringan karena kesibukan sampai gak mau tahu mau kotba apa sampai kering-kering begitu dan terus bahkan mungkin juga terluka saya terluka kita jujur saya sampai sekarang ini saya terlukan ya mohon maaf kepada Panitia saya tidak menggunakan background yang sudah disiapkan saya lagi di hotel ini lagi rapat dengan Kementerian Agama tapi saya sudah minta-minta izin berikan saya 2 jam untuk bertemu dengan kekasih-kekasih saya oke ya mungkin kita saya terluka bukan disana sempat dan itu bagi saya satu cara Tuhan membersihkan saya ya oleh karena itu saya mau bertanya izinkah saya bertanya kepada Bapak Ibu masihkah kita merasa haus bertelogia mungkin Bapak Ibu yang sudah menghabiskan energinya dalam dunia ministrial berkata itu pertanyaan seorang dosen tidak ini pertanyaan seorang sahabat masihkah kita merasa haus bertelogia ya Bapak Ibu haus bertelogia yang dimasukkan apa itu apakah kita masih memiliki kerinduan yang kuat haus itu sama dengan kerinduan ya bahasa puitis sebagaimana teks yang kita baca tadi kerinduan yang kuat apa kerinduan yang kuat mengenal Allah masihkah setelah 23 tahun kita pernah dibawah lereng gunung apa karena kemudian masihkah sampai sekarang kita memiliki kerinduan yang kuat untuk mengenal Allah dengan cara apa membaca Alkitab secara purpose live secara mencapai maksud masihkah masihkah kita memahami memiliki kerinduan yang kuat untuk memahami kehendaknya ya dalam arti menggalis secara eksegetis masih sempatkan kita bereksegesa atau karena kesibukan jadwal kotbal satu hari tiga kali sampai we have no time to exegate the bible apakah kita masih memiliki memiliki kerinduan yang kuat untuk mengerti Alkitab from the meaning the original text masihkah saya sengaja menyampaikan ini karena ada sejumlah alasan masihkah kita memiliki kerinduan yang kuat untuk mengalami kemajuan dan bapak ibu sekalian teman-teman sekalian kemajuan yang patut adalah kemajuan secara teologis bukan kemajuan fisikal kemajuan sosiologis maki mayat teman no sebagai servant of the lord pasti kemajuan kita harus kemajuan teologis masihkah kita memiliki kerinduan yang kuat untuk melayani Tuhan yes tunggu dulu melayani secara teologis bukan secara organisasional semata-mata bukan melayani secara kegerejaan semata tetapi melayani secara teologis masihkah ini pertanyaan-pertanyaan evaluatif masihkah kita memiliki kerinduan yang kuat menjawab semua hal harus dengan semua teologi semua teologi kenapa? karena teologi adalah the queen of science teologi adalah ratu ilmu pertahuan teologi itu membahas hal-hal yang the highest the supreme things so teologi adalah jawaban segala-galanya maka kita sebagai hamba Tuhan memang semestinya kita menjawab semua hal berkenaan dengan pelayanan hidup problema apapun dengan bangsa kita dengan gereja kita tentu harus not only teologically but harus menjawab dengan teologi kita teologi ya hasil perjumpaan kita dan Tuhan apabila bapak ibu rasa haus berteologi kita telah berkurang kita sedang dalam keadaan sakit kenapa? karena kurang oksigen bagi saya teologi itu adalah oksigen hamba Tuhan dan apabila rasa haus berteologi kita telah hilang sama sekali saya harus menyatakan dengan jujur kita telah mati sekalipun kita adalah pendeta jemaat ya dosen teologi ketua sinode yang sedang naik daun bukan daun ubi tapi sedang naik daun sedang sukses kelihatannya oke pak bapak ngomong seperti itu seperti apa maksudnya teologi seperti yang saya urahkan tadi yaitu mengenal Allah bersukut dengan Allah dan menikmati Allah mengalami Allah haus belajar firman Tuhan bukan haus nanti karena persiapan kotba karena ada persiapan kotba baru kita menggali tekstek persiapan seminar cerama dan sebagainya bukan itu kehausan itu karena tugas tetapi tanpa tuntutan ada kehausan itulah yang dimaksudkan hamba Tuhan yang tidak haus kepada Tuhan tidak haus berteologi pasti pelayanannya cenderung memimpin jemaat tidak haus kepada Allah sekali sebaliknya pelayanan mereka penuh dengan iklan berisi janji janji diberkati iklan marketing program gereja sehingga jemaat ya dibuat menjadi haus haus bergereja wow haus berorganisasi haus melayani haus program gereja but very sorry tidak haus kepada Allah ini masalah saya ini masalah kita ini masalah jemaat ini masalah dunia Bapak Ibu biasanya hamba-hamba Tuhan yang tidak haus berteologi akan cenderung terus mencari peluang terobosan break through terobosan pengembangan diri saya ambil kuliah ini kuliah ini untuk pengembangan diri saya buat pelatihan pelatihan untuk pengembangan diri dan mengejar karir mengejar prestasi mengejar tuntutan organisasi dan cenderung melakukan apa saja yang dianggap berhasil secara kuantitas yang terhitung terabat terlihat terukur dan hal ini sangat syarat dengan manipulasi sangat syarat tidak sama dengan manipulasi tapi sangat syarat bercokolnya manipulatif dan tanpa kemurnian Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan pelayan yang tidak lagi haus berteologi akan cenderung membuat jemaat tidak haus berteologi juga melainkan haus dengan pelayan haus dengan kotban yang jidia haus dengan doanya haus dengan pelayan membuat bergantung kepada pelayan dan pelayanan kepada gereja ini bahaya yang sangat serius tanpa disadari dalam hal ini pelayan yang demikian bukan lagi pelayan krisis melainkan pelayan manusia dan pelayan diri sendiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mari kita berdoa dan meminta khausan teologi rindu setelah sekian tahun 23 tahun meninggalkan kampus tentu ada yang mengambil studi master juga ada yang ambil studi doktor tetapi kita melihat pada berapa tahun silam pada waktu kita bersama-sama di estetik mari kita berdoa minta rasa haus dan saya pun sampai besok dan lusa sampai Tuhan datang kehausan itu tidak boleh tinggalkan diri saya saya harus haus kepada Allah Bapak Ibu Bapak Ibu Daud berdoa Ya Allah Ya Allah engkau lah alaku aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu tubuhku rindu kepadamu Masmur 63 ayat 1 ini yang saya rumuskan dengan haus bertelogia haus mencari Tuhan bukan berarti mencari yang belum ditemukan tapi berjumpa dengan dia meeting dengan dia mencari ini perjumpaan dengan dia dengan satu hasrat suatu suatu kerinduan suatu semangat mencari tanpa kepentingan haus mencari Tuhan haus bertelogia bukan karena bertugas bukan karena saya ditugaskan mengajar mata kuliah ini maka saya haus meneliti no itu tidak termasuk orang yang haus tanpa kepentingan bukan karena ada perugasan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mari kita mulai dengan bab dua tadi pendahuluan latar belakang haus bertelogia singkat saja masmur 63 adalah masmur ratapan yang meratapnya ratapan ini bukan karena ratapan duka atau kematian atau karena heavy burden masalah beban berat bukan tetapi ini suatu ratapan karena kerinduan begitu berat begitu berat untuk bertemu dengan Tuhan untuk bertelogia satu ratapan meratap bertelogia I need you Lord oh aku haus akan Tuhan meratap karena rindu wah ini energi sekali meratap karena rindu kerinduan Daud dalam konteks ini pada waktu dia when he was di padang gurun dimana dia dikejar-kejar oleh musuhnya untuk dibunuh kemungkinan salah satu dari Saul kah 1 Samuel 23 atau Absalom anaknya 2 Samuel 14 dan kedua-duanya dan diantaranya diantara mereka berdua datang mengejar Daud untuk membunuhnya jadi Daud dalam pelarian dan dia berada padang gurun mengalami kesendirian dan tertekan Daud tetap berhasrat bertelogia ini ini very interesting sangat menarik walaupun dia kesepian kesunyian dalam tekanan dan kita Bapak Ibu melayani Tuhan bukan tidak lelah saya sangat lelah tapi gak perlu mengeluh apa kata Ibu Elisa gak perlu mengeluh tapi memang lelah karena kita tidak bisa berhenti sekali melangkah terus melangkah sampai mati sampai meninggal maksud saya dan kita pun ada saat saya tertekan pada saat mungkin gak dibunuh tapi saya pernah diancam untuk dibunuh setelah menulis buku terus mengalami kesendirian dan Daud tetap berhasrat bagaimana berhasrat bertelogia ya Allah engkau lah Allah ku aku mencari mencari engkau jiwaku haus kepadamu tubuhku rindu kepadamu inilah kekuatan Daud yaitu even though he was in the trouble tetapi dia mempunyai hasrat bertelogia dan disinilah saya menyimpulkan kekuatan hamba Tuhan tentu kepada Allah melalui bertelogia kalau kita sudah hilang nafsu hasrat bertelogia sedih sekali ministry pun kendor apa yang mendorong kita semangat mungkin gaji apa yang kita mendorong semangat mungkin pujian apa yang kita mendorong mendorong kita excited apa Bapak Ibu inilah yang menjadi kekuatan kita yaitu mengenal Allah menikmati Allah dan itu yang namanya dalam pengertian doing theology Bapak Ibu apa arti haus pengertian haus bertelogia kitab masmur adalah kitab puisi tentu ya maka kata haus ini ya dimengerti secara kiasan yang saya gali dengan ketiga kata kerinduan hasrat dairah I'm thirsty saya haus saya berhasrat saya rindu saya bergairah bergairah dalam hal apa satu yaitu bertelogia dalam pengertian apa bertelogia I mean doing theology adalah mengenal Allah secara pribadi Bapak Ibu yang baru tamat mungkin ini masih seger dan oke kemungkinan jangan-jangan saya harap tidak kita yang sudah sekian lama di ladang pelayanan saya pikir kita yang sudah sekian lama di ladang pelayanan kita mungkin tahu hal ini tetapi apakah masih ada hasrat masih ada passion masih ada gairah untuk mengenal Allah secara pribadi seperti Pak Daud ya Allah engkau lah Allah ku Allah ku my God aku mencari engkau mengenal Allah pribadi Daud Allah ku Allah pribadiku wow ini yang menurut saya my God is my personal God bukan Allah orang lain bukan Allah dosenku bukan Allah buku yang kubaca bukan Allah pendetaku tapi my God personally saya punya Allah pribadi wah inilah sebenarnya sesuatu gairah bagi saya ini gairah gairah kita yaitu kita memiliki Allah secara pribadi Bapak Ibu yang kasi Tuhan dalam istilah I seek thee saya mencari dia hasrat itu diungkapkan dengan kerinduan ini dan hasrat dan gairah ini diungkapkan dengan not looking for but seeking mencari dengan penuh keseriusan dengan penuh kerinduan untuk masti ketemu masti ketemu tidak boleh tidak inilah hasrat berthilogia Bapak Ibu yang dikasih dan mengasih Tuhan jadi teologia adalah mengenal Allah secara pribadi dan pasti orang yang berthilogia bergairah hidup bergairah meneliti Alkitab bergairah kotbah secara teologis tidak memikulkan psikologis sosiologis antropologis bergairah hidup bergairah ministri bergairah pernikahan juga bergairah dalam segala hal tidak perlu minum obat tambah gairah tidak perlu penggairah dari pujian orang tidak perlu gairah daripada encouragement anybody around us tidak perlu bagi saya ini lebih daripada yang kita berpikir lebih daripada itu yang kedua berteologi dimasukkan itu bersekutu tadi mengenal Allah yang kedua bersekutu dengan Allah secara intim kata intim itu kata intim ini itu berkaitan dengan kata jiwa berteologi mengenal Allah dan berarti bersekutu secara intim tingkat jiwa coba perhatikan ayat satu jiwaku haus kepadamu ayat yang kelima jiwaku dikenyangkan ayat yang keelapan jiwaku melekat kepadamu ini urusan jiwa bapak ibu kalau kita dengan Tuhan sampai pada urusan jiwa bukan hanya urusan makan minum berkati makanan ini ya Tuhan sertai aku aku belum penerbangan ke sana engkau sertai mohon maaf masih urusan fisikal masih urusan materi pematerian Allah tapi kalau hubungan kita dengan Allah sampai pada hubungan jiwa ini yang saya sebut demikian hubungan pribadi dengan Allah sampai pada hubungan jiwa hubungan intim dengan Allah hubungan bebas dari kepentingan apapun bebas dari urusan materi kita sering berdoa untuk urusan materi Tuhan sertai dalam perjalanan biar tidak terjadi kecelakaan Tuhan berikan makanan Tuhan sembuhkan semua ini masih urusan materi tetapi jiwaku haus jiwaku dikenyangkan jiwaku melekat ini urusan jiwa urusan saya dengan Tuhan urusan jiwa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan semakin bertelogia semakin tidak lagi tertarik dengan perkara-perkara selain jiwa jiwaku dikenyangkan puas puas I say enough sufficient for me karena urusan saya dengan Tuhan semua pemenuhan itu hanya menyentuh urusan jiwa kalau jiwa dan rohani interchangeable boleh jiwa dan rohani itu terpenuhi maka orang yang bertelogia akan cenderung tidak memberi perhatian kepada hal-hal yang materi kepada doa disertai disembuhkan doa apapun tetapi urusan jiwa dengan Tuhan inilah yang namanya teologi inilah yang namanya hubungan intim dengan Tuhan itulah yang namanya haus haus kepada Tuhan yang ketiga berteologi itu berhasrat sepenuhnya baik tubuh dan jiwa itu diungkapkan desiring teologi ini istilah saya John Piper menulis tentang lain desiring apa tetapi saya menulis desiring teologi hamba Tuhan makin lama di Lanang Pelayang saya berkali-kali mengatakan menghadapi bahaya kejenuhan rutinitas dalam pengembalan lihat jemaat yang itu-itu masalah yang itu-itu tantangan yang itu-itu bisa saja kita jenuh bahkan mungkin kehilangan gairah gairah hilang dan orang yang kehilangan gairah berteologi sangat cenderung jatuh pada pragmatisme yang mengukur segala satu pada aspek kegunaan aspek keberhasilan maka muncullah teologi sukses walaupun engkau mungkin anti dengan teologi itu tapi secara secara kita sendiri menikmatinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya Allah jiwa ku haus kepadamu tubuh ku rindu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair jiwa maupun tubuh ini haus berteologi yang seutunya dalam hal ini antara tubuh dan jiwa sudah ada kesatuan kadang-kadang ada pendapat demikiannya hatiku berhasrat tapi apa daya dagingku lemah tetapi ini tidak lagi kita tahu bahwa ini bukan pandangan helenisme bahwa tubuh itu bukan rendah sama saja dengan jiwa satu juga namun kita tahu kita tahu bersama pergumulan kita antara sandiwara tubuh dan daging dan jiwa kadang-kadang kita dimimbar itu jiwa wah haleluya tapi tubuh kita ditempat tidur kita merang-rang dan mengeluh pada Tuhan kita dalam pelayanan bersaksi kita bicara puji Tuhan jiwa bebas tapi kita secara when will pada waktu yang sendirian kita merinti dan kita mengeluh kita sendirian karena kita tubuh kita luka tubuh kita sakit tubuh dan sebagainya karena tidak ada sinergitas tapi teologi mensinergiskan antara tubuh dan jiwa bagi Tuhan Bapak Ibu seperti rusak yang merindukan sungai yang berair demikian jiwaku merindukan engkau ya Allah jiwaku haus kepadamu itu pun yang dicatat oleh Masmur oleh Pemasmur dalam Masmur fasal 42 ayat 1 itu paralel Bapak Ibu kerinduan ini digambarkan dengan tanah yang kering dan tandus tiada berair kita bisa membayangkan tanah yang kering tiba-tiba tuangkan air satu botol aqua hilang lenyap dalam hitungan detik itulah gambaran haus mengenal Tuhan haus bertelogia kerinduan yang sangat berat sampai meratap mari kita meratap dalam bertelogia sebagai seorang dosen sebagai seorang pendeta jemaat tetap saja mari kita meratap dalam dalam studi dalam pemberitaan kita meratap dalam bertelogia ya Allah jiwaku haus sehingga jemaat pun berkata demikian ya Allah jiwaku haus kepadamu yang terakhir yang keempat bertelogia itu bertindak secara teologis tadi ya mengenal bersekutu berhasrat dan yang ketiga bertindak secara teologis bibirku akan memegahkan engkau ayat 3 akan bibirku akan memegahkan ini merupakan satu luapan manifestasi daripada mengenal Allah bersekutu dengan Allah berhasrat bagi Allah dan meluap terekspresi melalui bibirku akan memegahkan engkau ayat 3 dan ayat 4 demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku menaikkan tanganku demi namamu ini namanya teologi in doing teologi in action not only teologi in knowing knowing mengenal bersekutu berhasrat dan berlaku bertindak inilah teologi teologi bukan hanya berkenaan dengan mengenal Allah bersekutu dengan Allah berhasrat bagi Allah melainkan juga bertindak yakni memegahkan engkau melalui pujian dan pemberitaan injil atau penginjian kita memegahkan nama Tuhan kita bibirku memegahkan dia dalam bentuk dalam bentuk apa pujian dan pemberitaan tentang Tuhan maka itu pujian worship and evangelism cannot be separated one another dan disinilah doing teologi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan apa motif kita dalam bertelogia motif dan dasar haus bertelogia demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu kekuatan dan kemuliaan Allah bukanlah motif bertelogia karena itu sambil tetapi orang Kristen gampangan sekarang mengubahnya mereka mencari kemuliaan Allah kuasa Allah miracle God's blessing dan mereka bertelogia dengan blessing dengan kemuliaan Allah dengan kekuatan Allah bukan dengan Allah ini yang sedih dalam bertelogia sekarang ini yang kita harus tangisi dalam jemaat jangan mau jemaatmu untuk mengenal priba kuasa Allah kuasa Allah mirip tanda-tanda aja berkat Allah dan sebagainya ini sebenarnya sambil melihat yang paling utama memandang kepadanya yang utama itu memandang kepadanya sama dengan mengagumi dalam teks asli kata memandang itu mengagumi oh Sam wow oh wow itulah Allah itu wow dan dan disini Bapak Ibu tanpa kepentingan kepentingan ekonomi saya menyembah Allah supaya diberkati saya menyembah Allah supaya disembuhkan saya menyembah Allah supaya hidup saya oke sehat itu namanya masih ada kepentingan kedewasaan sebagai hamba Tuhan sampai pada titik I have no I have nothing I have nothing saya hanya datang kepada dia dengan satu kerinduan hasrat besar yang kedua tadi ini motif yang kedua tadi mengagumi yang kedua dasar haus berteologi kasih setia alam setelah pernyataan jiwaku haus kepadamu tubuh kerindu kepadamu ayat satu selanjutnya Daud menyatakan alasannya haus dengan berkata sebab kasih setiamu hesdeka favor you favor your loving kindness ya karena kasih setiamu lebih daripada hidup jadi alasan Daud berkata I'm thirsty saya haus I long for you saya rindu kepadamu apa alasannya alasannya hasdeka favor God's favor God's loving kindness karena karena kebaikan Allah karena kasih setia Allah itulah yang buat saya berteologi ada tiga pokok yang singkat saya kemukan satu kasih setia atau favor favor of God merupakan alasan atau dasar Daud menjadi haus kepada Allah haus berteologi karena kebaikan Allah maka orang yang enggan berteologi mengabaikan kebaikan Allah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang kedua demikian pula kebaikan Allah yang menyebabkan kita berteologi dan itu pula yang saya mengatakan tidak berteologi Bapak Ibu sesungguhnya kita tidak memperhatikan kebaikan Allah dan kita menolak kebaikan Allah untuk kita ayo engkau sudah tahu engkau percaya engkau menikmati kebaikan Allah mengapa engkau diam maka kita pasti akan berteologi berhasrat mengenal dia more and more berhasrat memberitakan dia more and more seperti itu Bapak Ibu nah teologi dan berteologi lebih daripada kehidupan ya sebab kasih setiamu lebih more lebih daripada better than life better than life lebih baik daripada kehidupan berteologi itu melampaui kehidupan kalau kita belum sungguh-sungguh berteologi kita masih berkehidupan tapi kalau kita sudah berteologi maka kita melampaui kehidupan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagai penutup saya mengutip satu doa yang saya sudah pernah kutip lama di buku teologi Abu Abu saya doa Thomas More demikian saya buka dulu semua give me Lord a longing to be with thee untuk apa not for the avoiding of calamity of this wicked world not so much for the pains of purgatory not so the pains of hell neither not so much for the timing of the joys dan seterusnya in respect of mine own commodity as for a very love very favor of thee Tuhan berikanlah kepadaku satu kerinduan untuk bersama dengan engkau untuk bersekutu dengan engkau untuk mengenal engkau untuk haus kepadamu untuk rindu kepadamu untuk berhasrat kepadamu untuk apa Bukan untuk saya bebas dari bencana calamity dari dunia yang jahat ini bukan supaya saya tidak ketimpa malapetaka bukan itu Tuhan and not so much for the pain bukan juga supaya saya terhindari api pesiksaan atau neraka bukan saya mencari engkau bukan supaya saya masuk surga saya mencari engkau bukan supaya saya tidak masuk neraka bukan saya mencari engkau bukan supaya saya beruntung saya mencari engkau bukan supaya diberkati bukan saya mencari engkau bukan supaya sama surga bukan untuk mencari kebahagiaan dan kebahagiaan dengan respect of my own community you lord you know lord as for our very love hanya karena kasihmu karena kebaikanmu yang menjadi alasan saya berteologi itulah 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 yang namanya teologi tanpa tanpa kepentingan bapak ibu yang dikasih tuhan kiranya kebenaran firman tuhan ini kita terus renungkan di tengah-tengah perjalanan kita sebagai seorang musafir alumni i3 pimpinan dosen i3 sorry dosen iAA sorry ya ini ya bukan dua keluarga negaraan tidak bisa jadi pungkiri iAA estetik iAA alumni dosen kita dalam perjalanan dan masih berjalan sebagai satu spiritual journey ministerial journey mari kita minta kehausan kepada Tuhan mari kita minta rasa haus dan saya harap pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh pengurus alumni diutamakan kegiatan-kegiatan yang menolong kita untuk makin haus haus bertelogia Tuhan memberkati kita sekalian saya kembalikan